Malam, selasa malam, dan keluarga berinisiatif mencari, namun pada pukul 3.00 atau 3 pagi. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bik Tripuners, laporan 4 tahun Tribun Selotas, melaporkan di lokasi tenggelamnya perempuan berumur 57 tahun bernama Suharmi. Suharmi dikabarkan tenggelam di sungai Pangan Solo, di tempatan Majolaban, Kabupaten Soekarjola di sini sudah diarahkan penyelam. Kita akan penyelam karena target Sarga Berman hari ini segera ditemukan karena mengingat bahwa besok sudah mulai puasa. Berhenti ketahui, Suharmi meninggalkan rumah sejak selasa malam, dan keluarga berinisiatif mencari. Tadi, namun pada pukul 3.00 atau 3 pagi, ditemukannya senter dan sendal di bandaran sungai Pangan Solo. Ini penyelam sudah dikerahkan untuk pencarian. Perlu diketahui bahwa tadi sempat ditemukan mayatnya, namun karena arus sungai Pangan Solo terlalu deras, sehingga jenajah menghilang kembali. Ini dibantu warga sempat, di mana warga sempat ini mengetahui titik-titik di mana mayat atau jenajah yang sempat ditemukan. Ini informasi yang ditemukan oleh Johan, selaku Umas Basarnas, bahwa jika pencarian yang dikerahkan penyelam, itu artinya sulit, jenajah sulit ditemukan. Ini suasananya sepertinya teman-teman, disana banyak sekali warga dan syarga teman. Di sini ada 3 penyelam, yang salah satunya di sini, yang kedua di daerah sana, dan armada 4 LCR sudah dikerahkan juga untuk menyusuri sungai Pangan Solo. Demikian Tribun News yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih. Terima kasih.